Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya Sang Kuda Angku Pada zaman dahulu kuala, hiduplah hewan-hewan di hutan Saat itu hutan kedatangan hewan baru, yaitu kuda Hewan-hewan lainnya pun turut senang ada kuda di sini Mereka pun datang silih berganti, membawakan buah-buahan untuk kuda Mereka membawakan kuda buah-buahan dengan senang hati Karena mereka mempunyai teman baru Akan tetapi kebaikan mereka pun tidak disambut oleh kuda dengan baik Justru kuda malah menyombongkan dirinya Hahaha, sebetulnya kalian tak perlu repot-repot seperti ini Aku bisa mengambil buah-buahan sendiri Aku adalah binatang terkuat, jadi kalian tak perlu repot-repot seperti ini Mendengar hal tersebut, kancil dan hewan-hewan lainnya pun merasa kalau kuda adalah hewan yang sombong Janganlah seperti itu kuda Kau Kau Bisa membawa barang-barang yang berat Kancil pun mencari akal agar kuda tidak lagi sombong Dia pun akhirnya menantang kuda untuk balap lari Baiklah kuda, jika memang kau merasa hewan paling kuat Ku tantang besok kau untuk lomba lari Hahaha, kau menantangku kancil Kau yakin? Kau ingin mempermalukan dirimu sendiri Tidak usah begitu kuda Besok ku tunggu kau Tentu saja aku akan memenuhi permintaanmu kancil Dan sudah bisa ku pastikan Bahwa besok akulah yang akan memenangkannya Hewan-hewan pun sangat geram dengan perkataan kuda yang sombong Mereka menyambutnya dengan baik Tapi kuda malah terus-terusan menyombongkan dirinya Perlombaan pun segera dimulai Kuda dan kancil pun sudah bersiap Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya Sudah siap menyaksikan mereka bertanding Kemarin sebelum pertandingan dimulai Kancil sudah mengelilingi hutan Dia mencari jalan-jalan dan rintangan-rintangan yang ada di hutan Sementara kuda dia hanya asik sendiri di rumahnya untuk makan Perlombaan pun segera dimulai Mereka sudah bersiap Dan perlombaan dimulai Benar saja kuda berlari sangat cepat Sedangkan kancil pun tertinggal jauh Kancil masih berusaha Sementara kuda Sangat percaya diri akan memenangkan perlombaan ini Melihat kancil yang berada jauh di belakangnya Di tengah perjalanan Ternyata ada pepohonan yang jatuh Hal tersebut sangat sulit bagi kuda Apalagi tubuhnya yang besar Dia tak mampu melewatinya Sementara Kancil yang dari kemarin sudah menyusuri hutan Dia pun tahu jalan alternatif Untuk melewatinya Jadi dia tidak perlu bersusah payah Untuk melewati rindangan tersebut Karena dari kemarin dia sudah mengetahuinya Tak disangka Kancil sampai duluan ke garis finis Hewan-hewan pun menyambut kancil dengan gembira Kali ini Kancil bisa mengalahkan kuda yang sombong Tak selang berapa lama Kuda pun datang Kuda sangat malu Karena kancil sampai duluan di garis finis Sementara dia dari kemarin Melendahkan kancil dan menyombongkan dirinya Dia pun heran Karena kancil bisa sampai duluan Padahal Tadi kancil berada jauh di belakangnya Dan kuda pun tahu Ternyata kemarin kancil sudah menyusuri hutan ini Sehingga kancil mengetahui Rintangan apa saja yang ada di depannya Sementara kuda Hanyalah makan makanan Di tempatnya tinggal Kuda pun sangat malu Karena tak bisa mengalahkan kancil Dan dia pun meminta maaf kepada teman-temannya Maafkan aku teman-teman Kemarin aku terlalu menyambungkan diriku Dan ternyata aku kalah dari kancil Tidak apa-apa Yang jelas Disini kita semua sama Tidak ada yang lebih kuat Ataupun lebih lemah Kita harus saling membantu kuda Janganlah merendahkan teman-teman kita yang lainnya Baik kancil Maafkan aku Aku benar-benar menyesal Kemarin telah menyombongkan diriku Dan Bukannya aku berterima kasih Malah Aku menyombongkan terus diriku Hewan-hewan pun Memaafkan kesalahan kuda Mereka sekarang berteman Dan tidak ada lagi Yang mau menyombongkan diri Ataupun menghina hewan-hewan lainnya Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Dung yang tadi memberikan pesan kepada kita Bahwa kita tidak boleh sombong Ataupun menghina teman-teman kita Karena Tuhan sudah menciptakan Kekurangan dan kelebihan kita Masing-masing Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini dengan cara Klik subscribe Punya dan loncengnya Tonton terus Semua video-video yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa